Intro Setelah jalinan cintanya dengan Dev Laksono, putra Menteri Menko Kesera Agung Laksono putus pasca lamaran kehidupan asmara Sandi Aulia sepi dari pemberitaan. Tapi secara mengejutkan, pada Senin 12 Desember 2011, Sandi dikabarkan telah dinikahi pria bernama David Herbowo yang digelar di sebuah kapel di Pulau Dewata Bali. Belum ada keluarga Sandi yang angkat bicara soal pernikahan tersebut. Namun kemarin ayah Sandi, Kiemas Yusuf Effendi, angkat bicara mengaku tidak diundang dalam pernikahan putrinya yang dilakukan secara diam-diam dan dirahasiakan itu. Sosok suami Sandi pun tidak terlalu ia kenal, lantaran baru sekali bertemu. Kala itu Sandi pun memperkenalkan David kepada ayahnya hanya sebagai teman semata. Ya, dia memotongkan pernikahannya di Bali. Cuman tanggal gerakan dari bulan apa dia nggak tahu. Nggak diundang sama sekali, hanya ditelepon. Dia minta saya menghadirin di Bali. Cuma saya tolak. Ya mungkin dia kesewa atau bagaimana. Dan sampai sekarang tidak ada konteks sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Tidak ada yang memberitahukan saya di mana mereka menikah dan menikah di hotel manapun, saya nggak tahu. Ya, seorang laki-laki betul. Kesehatan perempuan. Sosoknya, saya belum mengenal begitu banyak dengan dia. Karena kan baru pertama kali ketemu waktu ada acara makan bersama keluarga. Waktu itu kita makan di City Senayan ya kan, Masya Allah. Keputusan Sandi untuk menikah dengan David pun terbilang kilat. Pasalnya, baru setengah tahun mereka pacaran, keduanya sepakat untuk membawa hubungan ke jenjang pernikahan. Lantas, siapa sosok David Herbowo? Dia pria berdara Tionghoa berasal dari Jawa Timur. Kabarnya, David adalah putra dari pemilik pabrik buku ternama. Tapi jangankan mengenal orang tua David. Ayah Sandi Aulia tidak mengenal keluarganya. Kemas Yusuf Effendi juga mengaku bahwa pihak keluarga pria tidak pernah mendatangi rumahnya untuk melamar putrinya. Hal tersebut membuatnya merasa sangat kecewa. Lantas, benarkah Ayah Sandi tidak merestui pernikahan putrinya? Ya, saya merestui. Cuman saya kesewanya karena tidak ada kata caranya gitu loh. Harusnya kan dia datang ke rumah melamar atau bagaimana itu. Dan dari pihak laki-laki juga, itu tidak merestui saya dengar dari keluarga laki-laki. Saya tidak jelas karena apa dan saya juga tidak kenal keluarga dia. Ya, saya jelas sangat kecewa berat. Kecewa saya dalam arti kata bukan apa ya. Harusnya kan secara orang timur ini kan harus melamar. Dia tidak ada sama sekali. Kalau soal pernikahannya ya memang saya merestui ini. Memang saya kecewanya dia tidak izin lagi sama saya atau pamit sama saya. Memasuk kakak-kakaknya tiga orang itu pun tidak ada konteks saya sama sekali. Bagaimana saya bisa menerai babaknya-babaknya keluarga yang satu-satunya tidak kenal. Dia melakukanlah seorang pengusaha besar. Siapapun orang tua saya tidak tahu. Ya, mungkin dari kedua belah pihak, dari keluarga laki-laki tidak menutupi ini. Dia kan rencananya katanya setelah ini kan di hotel media resepsi-nya. Setelah bergali. Tapi saya tidak tahu kapan dilaksanakannya. Atas kemauan siapa saya tidak tahu. Di mata ayah Sandi Aulia, keluarga David Herbowo sangat berbeda dengan keluarga mantan kekasih Sandi, Dev Laksono. Ia tampaknya lebih menyukai cara keluarga Dev ketimbang David yang kini menikahi putrinya. Ayah Sandi pun menyesalkan mengapa putrinya menolak gini Karide Flaksono. Sangat disayangkan karena kan mereka itu dari keluarga Pak Agung sendiri. Kukup baik, berjelas, secara resmi melamar anak saya. Lantas tiba-tiba hilang begitu saja saya sangat kecewa dan malu dengan keluarga dari Pak Agung. Atas perbuatan dari, ya saya tidak tahu perbuatan siapa itu bisa mereka bubar. Saya juga tidak mengerti kenapa sampai tadi begini begitu berat ujian bagi saya. Saya semua ini saya serahkan kepada Allah. Begitu berat ujian saya untuk menghadapi kehidupan seperti ini. Pernikahan Sandi Aulia dengan David Herbowo tampaknya digelar saat keluarganya masih diselimuti suasana duka. Sebab menurut penuturan ayah Sandi, Kiamas Yusuf Effendi, hingga kemarin ia masih dalam suasana berkabung lantaran putrinya adik Sandi Aulia telah meninggal dunia baru-baru ini. Lantas, benarkah Sandi berbahagia di tengah duka atas meninggalnya adik tercintanya? Dan juga saya juga masih dalam keadaan berbuka sebetulnya. Anak saya paling kecil adiknya Sandi itu meninggal. Situasi saya juga tidak mengizinkan saat ini hidup. Sudah berbuka lah sebetulnya. Sandi semoga dia bahagia lah kalau dia memang sudah mendapatkan bodoh. Semoga dia bahagia, berumah tangga. Sampai kakek nenek, bapak tidak sama sekali tidak merestuin, tetap merestuin. Cuma bapak kecewa kenapa tidak memberitahukan lebih lanjut acara pernikahannya di mana, tanggal berapa. Termasuk kakak-kakaknya semua pun tidak ada yang mengontek saya sama sekali. Kalau suami itu pernah datang ke sini juga, kan? Yang ini orang Thailand itu pernah tanya lagi, pernah diajak ke sini juga ke rumahnya. Saya belum pernah nanya tuh. Ke perangnya? Oh, ya. Benar orang yang di Thailand saya nggak jelas, saya orang di rumah langsung. Di Bali ya? Di Bali- Bali atau masih jalan? Sekarang? Nggak tahu ya, mas. Bukulah gimana? Nah, malah ya. Bukulah-bukulah. Jika ayah Sandi Aulia, Kiamas Yusof Effendi angkat bicara soal pernikahan Sandi Aulia,